Bantuan Biotang Bantuan Biotang Ketua Forum Bandung Sehat menyampaikan bahwa kota Bandung menjadi zona merah pembuangan limbah domestik yang meliputi kotoran manusia. Untuk itu keberadaan Biotang ini sangat dibutuhkan dalam menjaga kebersihan. Hal serupa disampaikan wali kota Odet yang menyerukan agar open defecation free atau stop buang air besar sembarangan dapat terwujud 100%. Pemkot Bandung juga mengapresiasi kinerja dan sektor 22 Citarum Harum Kolonel Infantri Epi Gustiawan yang terus berupaya mendorong pencapaian ODF 100% yang menjadi bagian dari tugas Satgas Citarum Harum. Menjadi bagian untuk solusi pembangunan 100% ODF di Kota Bandung. Itu yang saya sampaikan sekiranya. Sudah berapa banyak bioteng yang ada di Kota Bandung? Bioteng itu banyak gini, kalau bukan bioteng ya, kalau ODF Kota Bandung sekarang ini sudah diangkat 61%. Kalau kelulahannya sekitar 93 kelulahan. Jadi kalau kita sekarang masih ada 151 kelulahan, kita masih punya PR 58 kelulahan lagi. Setiap wilayah menulis inovasi dalam menghadirkan solusi untuk ODF 100% dan bermacam-macam. Dan kebanyakan selain melakukan koordinasi dengan membawa kartikal, juga menggunakan pentah hendik, salah satunya adalah pihak-pihak ketiga. Salah satunya adalah yang ada di Bandung-Bantan ini di Taman Sari. Alhamdulillah mendapatkan hibah dari kiri-kiri. Sementara itu, Ketua Harian Citarum Harum, Maijen TNI Purnawirawan Deddy Kusnadi Tamim, mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk mengembalikan fungsi sungai, sehingga tidak ada lagi warga masyarakat yang membuang limbah domestik. Mengatasi persoalan kelimbah domestik, ini berharap untuk wilayah Bapak Bandung, ini akan lebih masuk dalam bioteng ini. Tentunya di daerah yang pertama, ini kapal TNI sudah ada, ini sangat signifikan karena berada di... Penyerahan bantuan bioteng ini diterima langsung Wali Kota Odet, Ketua FBS, dan Satgas Citarum Harum. Nantinya untuk satu unit bioteng dapat dipergunakan oleh 25 kakak atau sekitar 500 orang. Wali Kota berharap pencapaian of 100% dapat segera terwujud. Karena ODF bagian dari permasalahan kota Bandung dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, makmur, dan terbebas dari stunting.